Raziya penertiban berdagang kaki lima atau PKL ini dilakukan petugas gabungan di Samarinda Sabtu malam. Sasarannya adalah PKL yang membuka lapak di atas trotoar jalan kawasan Ahmad Dahlan, Semeru, Jalan Gajah Mada dan beberapa lokasi lainnya. Kepala Satpol PP menyatakan Raziya seperti ini sudah berulang kali dilakukan. Para pedagang pun sudah diberi imbauan agar tidak membuka usahanya di atas trotoar. Namun begitu, sejumlah pedagang tetap memaksakan diri. Selain PKL, penertiban juga dilakukan terhadap pedagang asongan, anjar dan gepeng. Malam hari ini sebetulnya kegiatan rutin kita ya, monitoring patroli sekaligus penertiban terhadap PKL-PKL yang melanggar perda yang memang sudah kesekian kalinya kita himbau dan sudah sesuai SOP. Tetapi memang malam ini malam prioritas, di mana memang kita harus melakukan penertiban di area teras Samarinda. Karena teras Samarinda ini kan sudah dibuka sekalipun belum launching secara resmi. Tetapi memang area tersebut harus bersih, bukan saja bersih PKL, harus bersih Anjal, Gepeng, ODGJ dan pedagang-pedagang asongan yang berada di area teras, terutama di Jalan Semeru dan di depan Lamin. Untuk menghindari razia semacam ini, petugas penyimba warga agar tidak berjualan di atas trotowar jalan dan beberapa kawasan terlarang lainnya. Peringatan tersebut diberikan untuk menghindari razia sekaligus menciptakan kota yang bersih, tertib, nyaman dan kondusif. Iswanto melaporkan dari Samarinda.